Assalamualaikum teman-teman semua Jumpa lagi dengan saya Kali ini saya akan bikin Kroket pisang dengan isian Coklat misis dan keju ya teman-teman Bahan yang saya butuhkan Yaitu 1 sisir pisang kepok Yang sudah saya kukus Lalu saya kupas dan akan saya Lumatkan dengan menggunakan penumbuk Untuk pemakaian pisangnya Tidak harus menggunakan pisang kepok Bisa juga dengan menggunakan pisang tanduk Ataupun pisang nangka Jika sudah selesai Kemudian akan saya haluskan Dengan cara saya tumbuk Selain dengan menggunakan penumbuk seperti ini Kita juga bisa melumatkannya Dengan menggunakan garpu Ataupun dengan menggunakan chopper Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel ini Saya ucapkan selamat datang Dan jangan lupa subscribe ya Jika sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Nah ini pisangnya sudah lumat ya teman-teman Tidak perlu terlalu halus Selanjutnya akan saya sisikan penumbuknya Dan saya akan ratakan dengan menggunakan spatula Saya aduk-aduk terlebih dahulu Supaya tercampur merata Untuk langkah selanjutnya Akan saya tambahkan bahan kering Saya masukkan 1,4 sendok teh karam Lalu 4 sendok makan tepung terigu Saya menggunakan tepung terigu protein sedang Ataupun bisa juga diganti tepung terigu serbaguna ya teman-teman Lalu saya tambahkan juga 2 sendok makan tepung beras Dan 4 sendok makan gula pasir Untuk takaran 4 sendok makan gula pasir Setara dengan 60 gram ya teman-teman Langkah selanjutnya akan saya aduk merata Untuk mengaduknya tidak harus menggunakan spatula Bisa juga kita aduk dengan menggunakan sendok Jika sudah tercampur merata seperti ini Langkah selanjutnya akan saya bentuk adonan Saya siapkan wadah Serta saya siapkan juga untuk bahan isiannya Saya menggunakan keju dan coklat misis Untuk bahan balurannya saya menggunakan tepung panir Di sini saya tidak menambahkan bahan baluran basah Karena menurut saya adonannya sudah lengket Jadi bisa langsung dibalurkan dengan menggunakan tepung panir Ini saya beri isian menggunakan coklat misis dan keju ya teman-teman Setelah itu adonannya akan saya bentuk seperti kroket Jangan lupa untuk adonannya pastikan rapat ya teman-teman Supaya tidak bocor ketika kita goreng nanti Untuk ukuran kroketnya Di sini saya bentuk ukuran jumbo ya Bisa juga dibentuk dengan ukurannya lebih kecil lagi Akan menghasilkan lebih banyak Lakukan langkah yang sama hingga adonannya habis Dan kita bentuk serta kita baluri dengan menggunakan tepung panir Untuk satu adonan ini saya menghasilkan 10 buah kroket Nah ini untuk adonan yang terakhir Langkah selanjutnya akan saya diamkan terlebih dahulu Supaya tepung panirnya lebih lengket atau merekat ke kroketnya ya teman-teman Setelah saya diamkan adonan Kemudian saya akan goreng dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Supaya tidak cepat gosong Nah ini setelah beberapa menit saya diamkan Kemudian akan saya goreng Saya masukkan adonan satu persatu Jangan terlalu banyak menaruh adonan di penggorengan ya teman-teman Supaya matangnya lebih merata Dan ini sesekali saya balik Jangan terlalu sering ya teman-teman Supaya tepung panirnya tidak mudah rontok Kita goreng adonan hingga berwarna kuning kecoklatan Setelah berwarna kuning kecoklatan seperti ini Selanjutnya akan saya angkat Lalu saya akan tiriskan terlebih dahulu Nah ini dia hasilnya Kroket pisang ala bunda awas sudah jadi Ini enak sekali teman-teman Anak-anak pada suka Selamat mencoba di rumah ya Semoga resep ini bermanfaat Bagi yang belum subscribe Jangan lupa subscribe, like, share, komen video ini Terima kasih Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Sampai jumpa lagi di video selanjutnya